FAKTA MUSIK ROCK INDONESIA Baru-baru ini, Supermusic.id bikin ajang kompetisi rockin' battle yang berlangsung seru dan dimenangkan sama band indie rock asal Jakarta, GOSH! Sampai sekarang, band yang beranggotakan vokalis Diego Sheva, gitaris Diego Aditya, keyboardis Fadi Perdana, bassist Dito Adikari, dan drummer Hari Iskandar ini baru merilis beberapa single aja. Dan sekarang mereka sedang persiapan buat rekaman di studio 301 Sydney, Australia. Langsung aja, ini dia 5 hal yang harus kamu ketahui tentang GOSH! Ternyata nih, awalnya, para personel GOSH gak tau nih, kalau mereka ikut rockin' battle. Semua itu, gara-gara ulah si gitaris Diego yang diem-diem submit lagu mereka. Tapi karena emang musik mereka bagus, akhirnya GOSH lolos ke tahap berikutnya. Para personel pun akhirnya malah semangat buat ikutan dan pengen menang. Kalau dibandingin band-band finalis lainnya, musik GOSH itu paling gak berdistorsi. Tapi itu gak menciutkan tekat mereka buat menang. Karena mereka bilang, kalau ingin mengenalkan ke masyarakat bahwa musik rock itu gak cuma distorsi doang. Menurut mereka, rock itu luas dan berkembang. Yang penting, spirit mereka ngerock. Nah, untuk urusan lirik, semua ditulis sama si vokalis Diego. Makanya lirik-lirik GOSH banyak terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Diego sendiri dari dulu suka banget nulis pengalaman pribadinya di kertas terus disimpen sampai menumpuk. Jadi setelah menjuari Rockin' Battle, GOSH akan bersiap menuju Sydney pada Juli besok. Jadi selain rekaman di studio 301, mereka juga akan mendapatkan kesempatan manggung di sana. Karena ini pengalaman pertama GOSH buat manggung di luar negeri, karena itu mereka lebih sering ngumpul, diskusi, brainstorming sama pasien latihan di studio. Yang jelas, GOSH gak lupa sama misi mereka, menyeberluaskan musik mereka, sukses di kancang musik dalam dan luar negeri, dan mengusung nama Indonesia. Hermes 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 Hermes